Halo everyone, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di Indra Praditya Channel. Oke viewer, sekali lagi, kali ini saya masih akan membahas lagi tentang OCP. Kenapa saya tidak pernah bosan atau masih merasa perlu untuk mengulang tema yang sama? Karena memang banyak orang yang masih menjadi korban penimbangan OCP. Mau tahu seperti apa? Ikuti video saya kali ini. Oke viewer, sebelum saya lanjut lebih jauh, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya dan like, share, serta komen. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe ke channel ini. Kenapa? Supaya Anda tidak ketinggalan atas berita-berita yang saya informasikan melalui channel ini. Oke viewer, baru sekitar 2 minggu yang lalu, teman saya mengalami penipuan kode OTP. Yaitu tagihan kartu kredit teman saya itu jembol sekitar 10 juta rupiah. Wow, besar sekali. Oke, menurut teman saya, si pelaku penipuan ini sedikit menggunakan tekanan dan intimidasi sebagai bahan pembicaraan agar teman saya itu dapat memberikan OTP-nya. Oke, ini saya akan coba reka ulang pembicaraan saya dengan teman saya itu. Yang kurang lebih bisa menggambarkan kondisinya. Seperti apa? Ikuti terus. Assalamualaikum. Halo, Ndra. Ndra, gue kena tipu 10 juta. Eh, halo, Ton. Waalaikumsalam. Apaan nih? Kenapa tipu-tipu apaan? Pagi-pagi ini sudah ngomong tipu-tipu lagi. Kartu kredit gue ngerak jebol 10 juta, diambil orang 10 juta. Lah, kok bisa? Gimana ceritanya, Ton? Kemarin ada yang telpon gue, bilangnya dari bank. Oke, terus gimana? Dia bilang mau membatalkan transaksi dan minta OTP. Lah, gimana sih lo? Gue kan pernah bilang kalau ada yang ngomongin minta OTP, pakai alasan apapun jangan pernah sebut. Ya, gue tahu itu. Tapi dia bilang dan agak maksa ke gue kalau nggak dibatalkan dengan menyebut OTP, nanti bakal akan jadi tagihan. Dan bakal tagihan gue bakal jadi kredit macet dan masuk ke Blacklist Bank Indonesia. Terus, lo percaya gitu aja? Dia agak maksa, Ndra. Gue jadi bingung juga. Gue kepikiran bakal bener masuk Blacklist Bank Indonesia. Gue kan nggak mau kayak gitu, Ndra. Ya ampun, Ton. Gue bilang apa? Pokoknya, kalau ada yang minta OTP pakai alasan apapun itu, jangan pernah lo sebut. Ketik. Kalau sudah kayak gitu, harusnya langsung lo putus aja teleponnya. Jangan dilahirkan lagi. Ya, gimana lagi? Kemarin gue juga jadi bingung. Hmm, amsiong deh. Oke viewers, jadi contoh yang dialami oleh teman saya ini, para pelaku penipuan melakukan rekayasa sosial, yaitu dengan melakukan tekanan atau intimidasi bahwa jika OTP tidak diberikan, maka transaksi tersebut akan masuk menjadi tagihan teman saya. Dan jika transaksi tersebut menjadi tagihan, kelak bisa menjadi tagihan tertunggah dan menjadi Blacklist Bank Indonesia. Karena hal itu tentu tidak akan dibayar oleh teman saya, bukan seperti itu. Oke, di sini pelaku memberikan pemahaman dan konsep sebab-akibat yang disertai penekanan pembicaraan yang menyebabkan target menerima pesan justru melupakan konsep OTP yang sebetulnya tidak perlu disebutkan. Di sini, target atau korban menjadi miskonsep pada apa yang sedang disampaikan. Ditambah dengan ada pembicaraan yang menekan dari si pelaku. Saya masih tidak percaya dengan konsep teknik gendam atau apapun namanya, yaitu hipnotis yang melalui pembicaraan tanpa tatap muka atau yang dilakukan via telepon. Oke, para pelaku di sini lebih menggunakan pembicaraan dengan teknik persuasif, manipulatif, atau serta intimidasi, sehingga bisa membujuk, merayu, dan menekan para korban yang sehingga akhirnya dengan sukarela tanpa sadar menyebutkan kode OTP tersebut. Teknik persuasif ini sebetulnya secara umum biasanya digunakan oleh para tenaga marketing atau tenaga penjual produk tertentu. Bahkan pernah ada nasabah bang seorang wanita dengan serasa pendidikan tinggi dan jenjang karir yang cukup tinggi di suatu perusahaan, Bu Navid, bisa menyebutkan sukarela OTP-nya karena hanya diimi-imi diskon untuk penggunaan kartu kreditnya. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada atau kejadian yang ada, tingginya pendidikan atau tingginya jabatan seseorang tidak menjamin semuanya bisa terhindar dari penipuan ini. Semua kalangan bisa terpapar dengan teknik persuasif dan manipulatif ini. Oke, sekarang bagaimana cara menghindarinya? Ingat, jika ada yang menelpon mengaku dari siapapun itu dan dengan alasan apapun itu, ketika dia meminta nomor kode OTP, jangan pernah sebutan. Jangan pernah. Kalau Anda merasa tak bisa atau tidak mampu meladain pembicaraan karena khawatir akan terbujuk, langsung matikan telpon Anda. Ketika dia mencoba telpon lagi, matikan lagi. Matikan lagi. Karena pelaku itu kadang memang sangat gigih untuk bisa menekan Anda untuk mendapatkan kode OTP. Mungkin nomor kartu Anda sudah terpapar di luar sana. Mungkin nomor handphone Anda sudah tersebar di Jakarta Maya. Tapi OTP itu tetap menjadi milik Anda tanpa bisa diberikan kepada siapapun kecuali sistem di mana Anda melakukan input langsung pada suatu proses media platform digital Anda. Sekali lagi ingat, OTP tidak pernah disebutkan atau disampaikan kepada perantara orang lain tetapi melakukan input langsung pada suatu proses media atau platform digital Anda. Oke, mungkin sekian saja dulu dari saya. Mungkin ini hanya sedikit, tapi semoga hal ini bisa menjadi sedikit pencerahan untuk Anda semua. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Waduh, gimana nih Andra? Pusing gue. Mana kartu kredit itu rencana gue mau pakai buat dana catering Sunatan lagi? Eh, buset deh Sunatan. Lo mau Sunatan lagi, Ton? Mau pakai ukiran cepara? Anak gue malih. Sekali lagi ingat, emm... Bleh... 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 Terima kasih.